Dia suka bilang, Ibu, yang lain udah pada bayar. Kok kakak belum? Kadang suka merasa kasihan sama anak saya. Apalagi kadang anak saya juga suka bilang, Ibu, rumah orang kok yang lain bagus-bagus. Kok kakak? Saya jadi... Kadang yang kecil juga suka bilang, ibu, kok yang enggak punya sepatu? Sekolah, karena saya juga kan pengen kerjaan yang lebih baik, kak. Pernah nggak sampai berhutang? Pernah, kak. Saya sama tetangga, kadang saya suka pinjem uang buat bayar sekolah anak saya. Kadang buat bayar semester anak saya juga, saya suka pinjem uang tetangga. Selamat! bille, tuang! Tiga! 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 Bumat siapa! Tiga! Tiga! Dari Per. Dari Per, Per Mobil. Oh Per Mobil gitu ya. Per Mobilnya kayak gimana Pak? Ada nggak bentuknya Pak? Oh Per ini, Per Keong ya kalau kata orang ya? Maaf ya. Abis ini dibakar lagi nih? Dibakar lagi. Oh dibakarnya kayak gimana Pak? Oh dia pakai alat lagi di tiup itu ya barahnya ya? Jadi anak dua ya? Yang pertama umur? Yang pertama umur 10 tahun. Namanya? Namanya Nazwar. Oleh kedua? Yang kedua dia baru umur 4 tahun. Namanya Arul. Arul? Oh gitu. Nah sekarang Buat Tuti mau kerja nyuci nyitrika, termasuk gosok. Di mana rumahnya? Itu ikut di depan. Sana? Ayo. Nggak apa-apa ikut. Nggak apa-apa, saya pingin banget. Rumahnya yang mana Bu Tuti? Yang ini nih. Yang ini? Kayaknya udah nungguin dia. Assalamualaikum. 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 Maaf ya Bu. Saya kesiangan. Tadi nganterin nasi dulu. Terus ini di mana pakaiannya Bu? Di dalam. Ntar dibantu ya. Jadi tiap hari tuh pindah-pindah rumah? Iya. Enggak selesai tuh. Kadang di sini, kadang di rumah. Biarin kan. Enggak usah. Ya udah nggak apa-apa Bu. Kalau mau ditinggal saya mau bantuin. Makasih ya Bu. Iya sama-sama. Mau nemenin Bu Tuti. Iya. Setiap hari pasti ada yang manggil? Ada. Cuma tempatnya beda-beda. Satu rumah itu dibayarnya berapa? Kadang ya sesuai yang punya rumah. Kadang saya dikasih Rp50.000 dua hari. Dua hari Rp50.000? Berarti sehari Rp25.000. Dengan penghasilan Bu Tuti nih. Yang nggak tentu tiap hari. Terus Bapak juga. Cukup nggak sih Bu Tuti? Buat biaya makan, sekolah, anak dua. Sebenernya sih enggak. Enggak cukup. Karena kan biaya sekolah anak saya. Kadang saya juga punya tunggakan. Oh ini anak sekolah mah ada tunggakannya? Punya waktu kemarin yang kelas lima. Jadi waktu kelas lima sih Najwa? Iya. Najwa ada tunggakan? Ada. Terus akhirnya gimana Bu untuk ngelunasin tunggakannya? Ya saya belum tahu. Cuma saya masih nunggu uang dari Bapaknya dulu. Sampai sekarang belum dilunasin? Iya. Anak-anak pernah nggak nanya kok sekolah masih nunggak? Pernah. Dia suka bilang, Bu yang lain udah pada bayar. Kok kakak belum begitu? Kadang suka merasa kasihan sama anak saya. Apalagi kadang anak saya juga suka bilang, Bu, rumah orang kok yang lain bagus-bagus. Kok kakak saya jadi? Kadang yang kecil juga suka bilang, Bu, kok Arlo nggak punya sepatu? Bukuti sendiri sebenarnya kalau boleh bermimpi pengennya pilih kerjaan kayak gimana sih? Kalau kerjaan sih saya nggak pernah pilih-pilih, Kak. Niat saya cuma pengen bahagian anak saya. Biar anak saya jangan seperti kayak saya. Nah ambil yang itu tuh, Bang. Iya, yang atur lagi tuh yang agak panas. Udah siap? Bisa pegangin nih. Ayo, Os. Mana lagi, Pak. Ya, Jul, pengok dong. Ini jadi pegang begini, ini jadi pakai patung semar. Abangnya aku disiniin. Kita jadi kegangguin ya kalau kita? Iya, Pak. Kita pengen tahu aja, Pak. Belancar, harap bikin ini sepertinya apa. Karena ini buat dokumentasi kita juga. Maksudnya. Jadi caranya gimana? Urutannya gimana? Kalau mukul satu, yang satu harus mukul di tempat yang sama apa gimana, Pak? Ya, tapi ya harus tepat. Satu orang harus di sana, yang tadi di sini. Oh gitu? Contohin, contohin. Gimana? Jadi gimana, Pak? Contoh. Pakai yang mana? Pakai yang mana? Pakai ini. Pakai ini. Pakai ini. Oh, satu. Di sini. Oh, aku di sini. Cul bisa di sini, Cul? Oh, bisa. Panas banget sih, Cul. Cobain nggak? Deket ono. Oh, gitu? Ayo. Ayo, Pak. Eh, Cul! Kesini, Cul! Kesini, matanya. Lihat dong. Oh, salah ya? Ini lumayan capek juga sih. Kerja semua. Ada yang nggak ada yang nggak capek, Cul. Tapi kan berat. Tenaganya harus benar-benar full. Ini berapa lama, Pak? Sampai jadi satu buah itu, Pak? Itu kalau tiga, kan? Tiga sekalian tuh. Kurang lebih 20 menitan lah. 20 menit jadi tuh? Tiga tuh. Nah, cuma ntar finishingnya di sini. Coba kayak gimana, Pak? Finishingnya, Pak? Saya mau lihat Bapak kerja finishingnya. Oh, ini, Pak. Buat ngasahnya. Uh, luar api ya. Ini butuh skill yang ini nggak sih, Pak? Saya juga bisa, Pak? Bapak pernah kena? Oh, iya. Ini buka sepada luka. Ini buka sepada luka. Jadi resikonya itu ya. Itu resikonya. Resikonya tangan kita bisa kena itu, Cul. Itu, Bapak. Kalau sehari biasanya suka dapatnya berapa? Kalau normalnya paling 16. 16 ribu? 16 ribu. 16 gitu-an. Jadi 16 kali 4 gitu ya. Paling sering dia bawa duit berapa sehari? Sekitar 60 ribuan, Pak. 60 ribu? Itu buat makan semuanya. Iya. Buat sekolah juga. Buat makan juga. Ada tumbakan lain nggak? Ya kalau saya dikara tumbakan, banyak. Oh, iya. Apa aja itu, Pak? Ya pernah bimbing, bukan orang buat biaya anak sekolah. Kan waktu kemarin belajar itu kan pakai online. Kan punya HP. Jadi harus beli handphone. Mutang ke orang. Mutang ke orang. Terus bayarnya nyicil tiap hari? Sampai sekarang masih nyicil? Masih. Masih belum lunas. Karena saya buat nyi-pilih hutang. Buat makan saya nggak ada. Itu. Itu sejadinya. Pak, coba saya nyobain boleh nggak sih, Pak? Boleh. Boleh. Tapi hati-hati cara megangnya. Oh, iya. Begitukan. Coba lagi, Pak. Oh, iya. Saya yang baru kali ya, Pak. Bu Tuti, sebelum kerja jadi buruh cuci bursa kayak gini, pernah kerja di tempat lain nggak? Pernah. Di mana? Di dekat rumah teman saya. Saya di sana kerja, belanja, buat warung, sembako. Terus kenapa udah nggak kerja begitu lagi? Saya repot. Sekarang kan anak saya sekolah. Jadi saya harus ngantar. Boleh. Kan banyak pertimbangan juga, Kak. Saya mau anak saya sekolah. Tapi saya juga mau kerja. Jadi, sebelum cuci gosok ini, Bu Tuti nganter anak dulu? Iya. Saya nganter anak saya sekolah dulu. Baru saya kerja. Setelah kerja, saya lanjut jemput anak saya sekolah dulu, Kak. Aduh, capek banget ya. Jadi Bu Tuti ya. Terus dulu, Bu Tuti kan berarti nikah masih muda ya? Iya. Lulus SMP? Iya. Aku lulus SMP. Tapi sekarang aku lagi ikut program paket C, Kak. Oh, biar dapat setara ke SMA. Iya. Masya Allah. Kan maunya anak aku tuh jangan seperti kayak ibunya gitu, Kak. Bu Tuti, Bu Tuti biaya anak sekolah dua. Belum lagi biaya kejar paket C. Terus tadi Bu Tuti kan bilang sebenarnya nggak cukup nih. Terus penghasilan suami gimana? Penghasilan suami ya paling cuma buat makan, Kak. Jadi akhirnya untuk bayar sekolah dan paket C biayanya dari mana? Ya nggak tahu. Cuma saya berusaha aja biar saya bisa kayak yang lain. Bantu cari biaya buat anak, buat sekolah. Karena saya juga kan pengen kerja yang lebih baik, Kak. Pernah nggak sampai berhutang? Pernah, Kak. Saya sama tetangga kadang saya suka pinjem uang buat bayar sekolah anak saya. Kadang buat bayar semester anak saya juga saya suka pinjem uang tetangga. Bu, berarti sekarang ini ibu sama bapak ada utang sama orang? Apakah? Berapa banyak? Saya mau bilangnya. Nggak apa-apa, cerita aja. Saya nggak tahu. Banyak utangnya. Kalau boleh tahu nih, Mbak Tuti. Ada sampai jutaan utangnya. Ada sampai jutaan. Terus gimana bapak sama ibu? Pernah nggak ngobrolin gimana cara kita ngelunasin utang? Iya. Terus? Ya, dia juga nggak tahu. Jadi ini utang yang nggak pernah tahu kapan kebayarnya? Enggak. Kadang suka ditagi-tagi. Kadang anak saya juga suka bu. Yang lain kok udah bayar, udah kebelon. Kadang saya juga suka kasihan sama anak saya, malu. Bu Tuti, saya nggak kebayang dimana di posisi bu Tuti yang nikah pada saat masih muda. Padahal sebenarnya pasti ingin mengejar karir, impian, punya cita-cita. Tapi harus nikah pada saat SMP. Sekarang punya dua anak tapi semuanya serba kekurangan. Bapak, saya adek. Ibu, saya ucung. Ibu, saya ucung. Iya. Ibu gimana kabarnya? Sakit dulu, Pak. Sakit kepalanya. Enggak makan belum? Udah. Enggak. Iya, bapak nggak cuma lu, anak lu. Masih ingin juga. Ya saya doang nggak bisa ngomong apa-apa gitu Nggak bisa lagi Ya Bapak ikhlas Ini gue yang sehat ya Amin Ini Kamarnya disini aja Iya Ini punak Berapa kali ditambah-tambahin Pajangan goco Ini tembok Ini tembok kade sebelumnya Disambungin Nggak, nggak disambung Bisa Itu bisa Oh harusnya Bapak punya tembok disini Tapi karena Tadinya ini bilik Tadinya bilik Bilik kayak gini nih Cuma abis dimakan rayap yaudah Biarin ada tembok yang sebelah Tadinya bilik kayak gini Tapi ini juga Atasnya udah pada lapor Bapak Tapi ini Itu sebisa-bisanya saya aja gitu Kalau tak akalin Kadang-kadang juga Pinjem Duitnya Nanti ada uang Saya ganti Kadang-kadang ada material yang baik Duitnya kita Iya Pak Saya nengerti Pasang-kadang dibuat Iya Pak Bocong banget Nanti Saya punya rejeki Terumahnya saya Dibenerin lah Kalau minimal Dibenerin Kalau dibagusi Mungkin buat lebih ayah yang banyak Tapi mudah-mudahan Ada rejeki yang Saya nggak bisa sangka-sangka Nggak bisa diduga-duga Menerima pun datangnya Tapi saya Sebagai anak berusaha Ngenyenengin orang tua Semuanya hanya berharap Mudah-mudahan Ada yang menolong Atau Entah dari mana Datang rejekinya Saya pengen Gimana caranya Supaya orang tua saya ini Tidur nyaman Itulah Ini juga Asurnya juga Udah Bisa 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 Ibu Sekarang istirahat Saya mau melihat Bagian rumah yang lain Kalau boleh Bisa Iya Ibu Istirahat Tapi udah makan Ibu Alhamdulillah Pak Masuk Bapak Ini kurang sehat Ya Ibu Ijin kesana ya Bu Awas pelantar Maaf Kepala Awas kepala Awas kepala Awas Kepala Bapak 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 Ambilin lagi air Pak Ambilin lagi air Pak Ini Pak Disiram lagi Ini Pak Ini Pak Ada baranya Bapak 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 Udah Udah Aduh Aduh Terus Lalu Tulang Ini Ada yang Gak Tukang Murut Kalau saya Murut aku salah Nanti Masa Masa Bengkak Nanti Nanti Ketukang Apa ya Tapi Alhamdulillah Yang penting Belakang udah Gak keluar bara lagi Udah aman Dan Yang paling penting Seluruh anggota Keluarga Sama Cuman Ini masalahnya Mbak Rasti Ini Kita gimana ya Kita harus patungan Kayaknya Gak kebenerin Ini belakang Gini aja deh Nanti Coba aku tanya ke tim Kira-kira Patungan gak Buat ganti Iya Coba aku cek dulu ya Iya Boleh Sama belakang Sama itu tadi Iya Makin dulu Patut Patut Tidak pengaruh Gak ke belakang Iya Kita udah diskusi tadi Untuk Membantu Biaya Renovasi Dan penggantian Genteng Dan atap-atap yang rupu Maka Kami semua Diwakilkan oleh saya Mau memberikan Selamat Rumah anda akan dibedah oleh Beda Rumah lagi Selamat ya Bapak Ibu Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim Mari kita hitung mundur Dimulai dari Tiga Tiga Dua Dua Satu Satu Buka kirainya Dua Tiga Terima kasih. Ini kuncinya, silahkan dibuka. Tinggal yang di luar. Udah tinggal dibuka aja. Selamat, Kak. Assalamualaikum. Silahkan Ibu semua. Sini, Nenek. Boleh duduk di sofa barunya. Bapak, Ibu, silahkan. 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 Terima kasih.